Petualang Asmara, Jilib 23. Segera darah itu dikeroyok oleh para tentara. Namun darah itu mengamuk dengan pedang rampasannya dan dalam beberapa gebrakan saja dia sudah berhasil merobohkan empat orang lawan lagi. Mundurlah kalian, biarlah aku menangkap kuda betina liar ini Hendrik Selado berteriak dengan suaranya yang nyaring dan kaku. Kini tubuhnya sudah melangkah maju dengan langkah seperti seekor harimau kelaparan. Tak tahu malu. Mengeroyok seorang gadis tiba-tiba tampak bayangan berkelebat dan Kun Leong sudah berdiri di depan pemuda asing itu. Sejak tadi Kun Leong sudah melihat dan siap untuk membantu Hwi Sian. Melihat betapa Hwi Sian dapat merampas pedang dan mampu melayani pengeroyokan para prajurit, dia berdiam diri saja. Akan tetapi saat melihat gerakan pemuda asing yang maju, tahulah dia bahwa pemuda ini adalah sebang sayuan legama yang cukup tangguh, maka dia sudah mendahului pemuda itu, menghadangnya dan mencelanya. Kini mereka saling berhadapan. Seorang pemuda tampan gundul dan seorang pemuda tampan bermata biru berkulit putih. Hendrik memandang tajam karena dia tidak mengenal pemuda gundul ini, akan tetapi dia sudah dapat menduga bahwa tentunya pendekta muda inilah yang semalam sudah menolong gadis tawanan itu. Maka dia lalu membungkuk dan sambil tersenyum berkata, Bapak pendekta datang dari kuil manakah dan apakah hubungan Bapak pendekta dengan gadis pemberontak itu? Kun Leong tersenyum asam. Bangsanya sendiri saja, juga seorang gadis seperti Hwi Sian bisa salah menduga bahwa dia seorang hwesio, apalagi seorang asing seperti yang dihadapinya ini. Dia tidak mau berbantah mengenai kepala gundulnya yang menimbulkan salah kira, maka dia menjawab, Aku tidak datang dari kuil manapun juga, akan tetapi yang jelas, aku adalah seorang yang mengetahui benar siapa pemberontak siapa bukan. Nona ini bukan pemberontak, maka tidak perlu kau orang asing ini menjadi maling berteriak maling. Tentu saja Hendrik menjadi kaget sekali mendengar ini, karena ucapan itu berarti bahwa pemuda gundul ini tahu akan rahasia pemberontakan di Cengtu dan berarti pula bahwa tentu pendekta muda inilah yang semalam telah menolong gadis tawanan. Pendekta muda sombong, engkau lah yang pemberontak Hendrik sudah menerjang maju dengan gerakan yang dasyat. Pemuda asing itu ternyata menguasai ilmu silat yang aneh dan mempunyai tenaga yang dasyat, kedua tangannya lalu bergerak bergantian dan bertubi-tubi mengirim serangan-serangan berbahaya di seling tendangan kedua kakinya bergantian pula. Hem, kau ganas. Kun Liong menggunakan kelincahan tubuhnya untuk mengelak dan menangkis dan untuk mengimbangi kecepatan gerak lawannya, dia segera mainkan ilmu silat Pet Hang Sin Kun yang dulu dia pelajari dari Bun Huat Tosu. Ilmu silat Pet Hang Sin Kun, ilmu silat sakti delapan penjuru angin, ini memang mengandalkan kecepatan dan bayangan Kun Liong seolah-olah berubah menjadi delapan dan bayangan ini mengeroyok Hendrik dari delapan penjuru. Kau pendekta sombong hebat juga Hendrik berkata, kemudian memaki dalam bahasa asing dan tangannya telah mencabut keluar sebatang pedang tipis yang kecil dan lemah sekali. Pedang itu sangat lencing, tajam dan ringan, dan begitu digerakan, tampak sinar bergulung dan suaranya bercuitan mengerikan hati. Kun Liong cepat menghindarkan diri, meloncat ke sana-sini dan dia mulai marah. Tadinya dia tak ingin memukul lawan, hanya membela diri saja. Akan tetapi pedang kecil panjang di tangan lawannya merupakan bahaya baginya. Pada saat itu, dia mendengar teriakan HWI Sian. Dia menoleh dan melihat betapa gadis itu dikeroyok oleh banyak orang, diantaranya yang paling hebat adalah seorang panglima yang menggunakan pedang. Agaknya gadis itu terancam bahaya maut dan teriakan tadi menandakan bahwa HWI Sian telah terkena senjata lawan. Cuit-cuit-cuit Sing! Kun Liong cepat melompat ke belakang. Hampir saja dia menjadi korban pedang lawan ketika dia menoleh ke arah HWI Sian tadi karena saat itu telah dipergunakan oleh Hendrik untuk mengirim serangan kilat secara bertubi-tubi. Karena khawatir dengan keadaan HWI Sian, Kun Liong mengeluarkan teriakan nyaring, lantas kedua tangannya mendorong dan tampak waputih keluar dari kedua telapak tangannya, menyambar ke arah Hendrik. Augah pemuda asing itu terjengkang dan cepat membanting diri ke belakang terus bergulingan, care yang paling tepat untuk menghindarkan diri. Kesempatan ini digunakan oleh Kun Liong untuk melompat ke arah HWI Sian. Ternyata HWI Sian telah terluka pada paha dan pundak, dan darah itu telah roboh miring, agaknya pingsan. Akan tetapi di dekatnya tampak seorang lelaki yang mengamuk dengan pedangnya melindungi tubuh darah yang sudah pingsan itu. Kun Liong mengenal orang itu yang bukan lain adalah Tan S.W.I Bu, laki-laki tinggi besar yang menjadi Ji Su Heng, kakak seperguruan kedua dari HWI Sian. Maka cepat dia meloncat mendekat dan kedua kakinya langsung merobohkan dua orang pengeroyok. Tendangannya tepat mengenai tulang kering kaki kedua orang itu yang lalu berteriak-teriak dan mengaduh-aduh sambil berloncatan dan memegangi kaki yang tulang keringnya rusak. Tan S.W.I Bu menoleh sambil berkata, harap Siao Su Hu, pendeta muda, sudi menolong Sumoiku dan menyelamatkannya pergi dari sini lebih dulu. Kun Liong kembali tersenyum pahit. Kepalanya yang sial kembali mendapat korban. Tan S.W.I Bu tidak mengenalnya dan mengira dia seorang huwasyu. Akan tetapi dia tidak peduli, langsung menghampiri HWI Sian yang pingsan, memondongnya dan dia meloncat ke kiri sambil mendorong roboh seorang prajurit yang menunggang kuda, kemudian ia meloncat ke atas kuda sambil memondong tubuh HWI Sian. Tan Teng Hiong, lekas lari dia berseru. Melihat betapa huwasyu itu telah berhasil melarikan semuanya, Tan S.W.I Bu lalu memutar pedangnya, kemudian menyerang seorang penunggang kuda lainnya yang berada di luar lingkungan para pengeroyok, merobohkannya dan dia pun meloncat ke atas kuda itu lalu membalapkan kudanya menyusul Kun Liong. Kejar! Siapkan kuda terdengar panglima itu berteriak. Pasukan itu segera melakukan pengejaran dan tidak kurang dari 30 orang prajurit dipimpin oleh Bong Chiang Kun si panglima dan Hendrik si pemuda asing lalu melakukan pengejaran. Setelah membalapkan kudanya keluar dari hutan dan pegunungan itu, dan melihat betapa HWI Sian masih belum sadar dari pingsannya sementara para pengejar berada tak jauh di belakangnya, Kun Liong merasa khawatir sekali. Dia memberi isyarat kepada Tan S.W.I Bu yang membalapkan kuda sehingga sejajar dengan Kun Liong, kemudian berkata, Tan Nghyong harap bawa nona HWI Sian pergi lebih dulu. Biarlah saya yang mencegah mereka melakukan pengejaran. Akan tetapi, Tan S.W.I Bu membantah ragu-ragu. Harap jangan ragu lagi, cepat terimalah dia. Dengan tangan kirinya Kun Liong melemparkan tubuh HWI Sian yang pingsan ke kiri, ke arah Tan S.W.I Bu yang tentu saja menjadi terkejut dan cepat menerima tubuh semuanya. Dari lontaran itu saja taulah dia bahwa pemuda gundul itu amat liai, dan kini sesudah melihat wajahnya, dia pun teringat kembali kepada pemuda gundul yang dahulu pernah dilihatnya. Jadi engkau, S.W. Hiap. Pergilah cepat. Kun Liong meraih ke depan dan menepuk pinggul kuda yang ditunggangi oleh Tan S.W.I Bu. Kuda itu terkejut, lalu membalap dan sebentar saja pemuda serta semuanya itu telah jauh mendahului Kun Liong. Ketika melihat Su Heng HWI Sian itu telah memasuki sebuah hutan di depan, Kun Liong segera menahan kudanya, membalikan kuda, meloncat turun dan menggunakan kedua lengannya mendorong roboh dua batang pohon besar. Dua batang pohon itu malang melintang di tengah jalan sehingga pada saat para pengejar sampai di situ, mereka harus menahan kuda. Melihat bahwa pemuda gundul liai itu yang menghadang mereka, Hendrik dan Bong Chiang Kun berteriak keras lantas meloncat turun dari kuda, memimpin anak buah mereka untuk mengurung dan mengeroyok Kun Liong. Cuan muda Hendrik, jangan biarkan dia lolos. Aku akan mengejar gadis itu serubong Chiang Kun sesudah Kun Liong terkurung dan dia lalu mengajak belasan orang anak buah untuk mengejar ke depan. Namun tiba-tiba tubuh Kun Liong yang terkurung tadi berkelebat, dua orang pengeroyok roboh dan hanya Hendrik seorang yang dapat melihat betapa pemuda gundul yang lihai itu telah melompat melampaui kepala para pengeroyok di belakangnya sambil mendorong roboh dua orang, dan langsung menerjang Bong Chiang Kun yang baru saja meloncat ke atas kuda. Serangan ini dahsyat sekali, karena Kun Liong menggunakan Im Yang Sin Kun dari Tiong Pek Ho Siang. Walaupun Pang Lima itu menggunakan pedangnya membabat ketika tubuh pemuda itu menerjang dari atas, namun ujung kaki Kun Liong dengan tepat menemdang pergelangan tangan yang memegang pedang dan jari tangannya menghantam leher. Bong Chiang Kun berteriak, pedangnya terlempar dan dia secara terpaksa cepat melempar diri dari atas kuda untuk menghindarkan totokan pada lehernya. Walaupun dia berhasil menyelamatkan diri, akan tetapi dia pun gagal melakukan pengejaran dan memang inilah yang dikehendaki oleh Kun Liong ketika menyerangnya. Kun Liong segera dikurung dan pemuda ini sengaja berlompatan ke sana kemari hingga pasukan itu tak dapat memusatkan pengeroyokan dan keadaan menjadi kacau balau. Tak ada kesempatan bagi Bong Chiang Kun dan Henrik untuk melakukan pengejaran. Hal ini membuat mereka marah sekali dan dua orang itu kini memusatkan semua kekuatan untuk mengeroyok dan membunuh Kun Liong. Kun Liong melayani mereka hanya untuk memberi kesempatan kepada Tan SW Ibu untuk dapat lari menjauh membawa semuanya. Sebetulnya tak ada gairah sedikitpun di dalam hatinya untuk berkelahi, maka dia hanya mengelap dan menangkis, dan apabila terpaksa sekali baru dia merobohkan dua-tiga orang pengeroyok tanpa melukai berat. Biarpun dia dikeroyok puluhan orang, tetap saja Kun Liong masih memegang pendiriannya bahwa dia tidak akan menggunakan ilmu silat untuk memukul orang, kecuali hanya untuk membela dan mempertahankan diri. Kini mulailah Kun Liong melarikan diri, tetapi bukan lari untuk meninggalkan pertandingan, melainkan lari untuk memancing mereka menjauhi tempat itu dan membawa mereka ke arah yang berlawanan dengan larinya Tan SW Ibu. Dia lari beberapa ratus meter jauhnya, lalu sengaja membiarkan mereka menyusulnya dan dia dikeroyok lagi. Kurang lebih satu jam dia main kucing-kucingan seperti ini, kemudian dia meloncat ke belakang dan berkata, Aku sudah lelah, lain kali saja kita main-main lagi Kun Liong lalu melarikan diri. Hendrik dan Bong Chiangkon marah sekali, berusaha mengejar, akan tetapi sebentar saja bayangan pemuda gundul itu sudah lenyap. Mereka merasa marah sekali dan merasa dipermainkan. Pemuda gundul itu memang liai, tetapi mereka berdua, terutama Hendrik, belum mendapatkan kesempatan untuk mengadu kepandayan sampai mati-matian karena pemuda gundul itu selalu lari ke sana kemari, bagai seekor kucing yang mempermainkan pengeroyokan segerombolan tikus. Hutan di dekat telaga itu amat lebat dan liar, tidak nampak seorang pun manusia kecuali Kun Liong sendiri. Selakanya, malam keburu tiba dan sebelum dia memperoleh tempat untuk melewatkan malam itu, hujan turun dengan derasnya seperti dituangkan dari langit. Bukan hanya hujan yang mengamuk, akan tetapi juga angin kencang yang membuat air hujan menampar muka seperti jarum-jarum runcing dan membuat pohon-pohon bergerak menggila sambil mengeluarkan suara yang menyeramkan. Kun Liong memicinkan mati untuk melindungi mati dari hantaman air hujan dan untuk menembus kegelapan malam. Dia sudah terjebak ke dalam hutan yang tidak dikenalnya. Ketika sore tadi dia memasuki hutan ini, dari seorang petani dia memperoleh keterangan bahwa telaga yang dicarinya itu berada di seberang hutan ini. Maka dia berani memasuki hutan karena petani itu mengatakan bahwa hutan ini tidak terlalu besar. Akan tetapi agaknya dia salah jalan, tersesat dan tidak menyeberangi hutan, melainkan memasuki hutan dan berjalan sepanjang hutan itu yang agaknya tiada habisnya sampai malam tiba dan sampai hujan badai datang menyerang hutan itu. Dia tersaruk-saruk, terhuyung dan mencari jalan dengan kedua tangan, kaki dan pandang matanya yang tidak mampu melihat jelas karena terus-menerus diserang oleh air hujan. Pohon-pohon kecil bergerak menggila, ranting-ranting bagaikan berubah menjadi tangan-tangan setan yang hendak menjangkau, menyergap dan mencekik dirinya. Pohon-pohon besar yang kadang kalah tampak hanya kalau ada kilat menyambar, seolah-olah iblis-iblis raksasa yang sedang berlomba hendak menerkamnya. Suara air hujan bercampur desis angin menerjang daun-daun pohon menimbulkan pendengaran yang sangat mengerikan, seolah-olah semua iblis dari neraka bangkit memasuki hutan itu. Des sebuah ranting yang agak besar melecu tengkutnya. Aduh kun liong meraba tengkutnya. Sungguh celaka. Dalam keadaan seperti itu, semua ilmu kepandayan yang telah dilatihnya selama ini tak ada gunanya sama sekali. Betapapun pandainya manusia, benar-benar tak ada artinya ketika menghadapi kekuatan dan kebesaran alam. Mana mungkin ketajaman pendengarannya dapat dipergunakan kalau suara air hujan dan angin mengamuk seperti itu? Mana mungkin dia dapat menangkap angin pukulan ranting yang melecu tengkutnya tadi kalau badai mengamuk dan menghembuskan angin yang bergulung-gulung bagaikan menenggelamkan dirinya seperti itu? Akhirnya dia menjatuhkan diri duduk di bawah pohon besar. Setidaknya di tempat ini, air hujan tidak begitu buas menyerangnya, terlindung oleh daun-daun yang sangat lebat dari pohon itu. Juga tertumbuhan di bawah pohon raksasa itu tidak begitu lebat, sungguh pun tanahnya tertutup rumput tipis yang basah semua sehingga tanah basah itu berlumpur mengotori semua pakaiannya. Kun Liong menggunakan kedua tangannya mengusap air yang membasahi kepala serta mukanya. Bajunya basah kuyuk dan hawa dingin membuat tubuhnya menjigil. Cepat dia duduk bersilah dan menggunakan tenaga dalam untuk melawan dingin. Tenaga yang diaterima dari pendekar sakti Chia Keng Hang benar-benar sudah membuat senkang yang dikumpulkannya berkat latihan dari Bun Huat Tosu dan Tiong Pekos yang menjadi amat kuat sehingga sebentar saja tubuhnya terasa hangat. Hujan tidak selebat tadi turunnya, akan tetapi angin badai masih mengamuk biarpun kini tempatnya bermain agak di atas, membuat pohon-pohon besar masih menari-nari seperti menggila. Hanya pohon-pohon kecil yang rendah sudah tak terlalu keras bergoyang lagi, berdiri miring dan kelelahan, cabang, ranting dan daun yang layu seolah kehabisan tenaga. Suara angin yang mempermainkan daun-daun pohon di atas benar-benar sangat berisik dan menyeramkan. Kun Liong merasa seram hingga bulu tengkutnya bangun satu-satu karena dia teringat akan dongeng-dongeng tentang hantu. Kalau dia memandang ke atas, di antara sinar kilat seperti tampak olehnya iblis-iblis yang menakutkan, wajah-wajah yang seperti di dalam dongeng berada di atasnya dan sedang menyeringai kepadanya dengan bermacam-macam lagak, seakan-akan iblis-iblis itu hanya menunggu saatnya saja untuk menerkam dan memperebutkannya. Kun Liong tersenyum sendiri. Kenapa dia harus takut, pikirnya? Betul-betul adakah hantu seperti yang didengarnya dan dibacanya dari dongeng? Selama hidupnya ini dia belum pernah melihat hantu dengan matanya sendiri. Dan andai kata malam ini dia melihatnya, apakah yang dilihatnya itu benar-benar hantu dan iblis? Bukankah yang dilihatnya itu, kalau benar dia dapat melihatnya tak lain hanya bayangan pikirannya sendiri yang telah membentuk wajah iblis dari dongeng-dongeng yang didengar dan dibacanya? Andai kata sejak kecil dia tidak pernah mendengar cerita orang, tidak pernah membaca kitab tentang setan dan hantu sehingga dia sama sekali tidak mengenal sebutan iblis dan hantu, apakah dia akan dapat melihat bayangan hantu dan mungkinkah dia akan merasa takut kepada hantu? Tak mungkin. Karena dia tak akan dapat mengenal dan mengetahui apakah yang dilihatnya itu. Bahkan mungkin sekali dalam keadaan tidak pernah mengenal sebutan iblis sama sekali seperti itu, kalau dia kebetulan bertemu sungguh-sungguh dengan iblis, dia akan tertarik sekali seperti orang yang tertarik saat melihat sebuah tanaman atau seekor makhluk yang selama hidup belum pernah didengar dan dilihat sebelumnya. Hanya karena dia pernah mendengar dongeng tentang iblis, mendengar bahwa iblis itu jahat pengganggu manusia, dan lain-lain dongeng menyeramkan mengenai iblis, maka timbulah rasa takut dan timbulah bayangan-bayangan iblis di antara kegelapan yang samar-samar. Tolong bila aku takut. Takut timbul karena tidak mengerti. Takut timbul karena ikatan masa lalu tentang sesuatu yang ditakutkan, atau ikatan pengalaman yang tidak menyenangkan sehingga pikiran merenungkan semua itu kemudian membayangkan kalau-kalau hal-hal itu akan timbul lagi pada masa datang. Tidak. Aku tidak takut iblis dan setan. Hai, semua hantu dan iblis yang berada di hutan. Keluarlah bertemu dengan Yap Kun Leong. Marilah kita beramah-tamah dan mengobrol pemuda itu berteriak-teriak, akan tetapi suaranya hanyut dalam desau angin dan desau daun-daun pohon. Badai meredah. Air yang menitik turun bukan air hujan lagi, melainkan air yang jatuh dari daun-daun yang basah kuyuk. Setiap kali ada angin halus berhembus, butiran-butiran air di ujung daun-daun itu rontok semua ke bawah. Kun Leong berjalan perlahan-lahan, kedua tangannya merabah-rabah di antara pohon-pohon menuju ke arah suara yang didengarnya tadi. Suara yang mendorong dirinya untuk pergi meninggalkan tempat berpeduh itu walaupun malam masih gelap pekat. Suara itu, arah suara itu, yang menjadi petunjuk jalannya. Maka ia pun terus melangkah dengan hati-hati, menggunakan kedua tangannya untuk merabah ke depan agar dia tidak sampai terjatuh, persis seperti laku seorang buta melangkah melalui jalan yang tidak dikenalnya. Ketika dia duduk tadi, dia mendengar ada suara orang bernyanyi. Kalau saja dia belum menyadari sepenuhnya mengenai hantu dan rasa takut akan hantu, tentu suara itu akan menimbulkan rasa seram dan takut. Bayangkan saja. Di dalam hutan lebat dan sehabis hujan badai seperti itu, ada suara orang bernyanyi. Suara itu tadinya hanya lapat-lapat, sayup sampai kadang-kadang timbul dan seringkali tenggelam lalu lenyap kembali. Akan tetapi sekarang mulai terdengar jelas, dan Kun Leong tiba-tiba menghentikan langkahnya untuk dapat menangkap kata-kata yang dinyanyikan dengan suara parau itu. Berani hidup mengapa takut mati siapa bilang hidup senang dan mati sengsara. Lihat mereka semua hidup dan mati si bangsawan, si hartawan, si rakyat, si miskin yang kuat, yang lemah, yang mulia, yang hina. Mereka semua telah mati, sedang mati dan akan mati, dalam kematian tiada bedanya menjadi bangkai kotor membusuk. Yang hidup, yang mati, yang lahir silih berganti, tetapi aku tetap berkuasa di antara mati dan hidup aku tetap mempermainkan manusia, ha 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 ha. Kun Leong melangkah mendekat. Jika saja dia belum mengerti akan timbulnya rasa takut terhadap hantu, mungkin saat itu dia akan ketakutan dan menyangka bahwa itulah hantu yang tengah dihadapi sekarang. Bukankah ada dongeng mengatakan bahwa hantu bisa mengambil bentuk seorang kakek-kakek, atau bahkan seorang darah cantik sekalipun? Dia itu seorang kakek tua, usianya sulit ditaksir berapa, akan tetapi tentu lebih dari 60 tahun. Pakainya bersahaja seperti pakaian orang terlantar, rambutnya yang telah berwarna dua itu tak terpelihara, demikian pula dengan kumis dan jenggotnya yang masih basah dan berjuntai ke bawah. Akan tetapi gambaran kakek ini berkurang kelayuannya karena di depannya bernyala api unggun. Hal ini mengherankan hati Kun Leong. Betapa mungkin orang membuat api unggun di hutan yang baru saja diamuk hujan dan badai? Kakek itu menengok. Mereka berpandangan sebentar, kakek tua yang duduk dan pemuda gundul yang berdiri. Maaf, kek, kalau aku mengganggumu, Kun Leong berkata sambil tersenyum ramah. Kau mau apa? Aku dingin api unggunmu dan nyanyianmu menarik hatiku sehingga aku datang ke sini. Kau huwasyo? Bukan, kek, sungguhpun kepalaku gundul. Aku bukan pendeta. Hem, kalau begitu duduklah. Kalau engkau pendeta, tentu engkau sudah mati begitu engkau mengucapkan pengakuanmu. Aku benci huwasyo. Kun Leong duduk di dekat api unggun dan baru dia tahu bahwa kakek itu menyalakan api unggun dengan bantuan minyak. Hal ini dapat dia cium baunya. Hangat serta nyaman sekali duduk di dekat api unggun pada waktu malam sedingin itu. Kun Leong menghela nafas penuh nikmat sambil memeras ujung bajunya yang nasah. Mengapa kau membenci huwasyo, kek? Mereka itu munafik. Mengapa kau mengatakan begitu, kek? Mereka itu pura-pura menjadi orang baik, akan tetapi semua itu hanya untuk menutupi kebobrokan watak mereka. Ahaha, tidak semua begitu, kek. Memang dunia penuh dengan keganjilan dan kekecualian. Ada orang berkedudukan tinggi yang batinnya rendah, tapi ada pula orang berkedudukan rendah yang batinnya tinggi. Ada orang kaya yang hatinya miskin, dan ada orang miskin yang hatinya kaya. Ada pendekta yang batinnya kotor, tetapi ada penjahat yang batinnya bersih. Apa anehnya itu? Akan tetapi pendekta lah yang paling kotor karena dia berpura-pura. Orang bertubuh kotor berpakaian kotor, apa anehnya? Akan tetapi pendekta adalah seorang bertubuh kotor tapi berpakaian bersih. Tidak semua, kek. Dan mereka telah berusaha menjadi orang baik. Fuah! Berusaha menjadi orang baik adalah usaha yang buruk. Aku tidak mengerti, kek. Tidak mengertinya sudah. Kau tadi bilang bahwa api unggunku menarik perhatianmu, hal itu lumrah sekali karena kau membutuhkannya. Akan tetapi benarkah nyanyianku menarik perhatianmu? Benar, karena nyanyianmu amat indah. Kau suka mendengarnya? Sama sekali tidak. Kakek itu mendengus. Matanya yang sipit itu melirik ke arah wajah Kun Liong, kemudian dia mendengus lagi. Mengapa tidak suka? Karena dalam nyanyianmu terdapat tertalu banyak soal kematian. Tiba-tiba saja kakek itu tertawa sehingga Kun Liong terkejut bukan main. Suara ketawa itu melengking dan membuat dia tergetar, tanda bahwa suara itu mengandung hikang yang amat kuat. Mendadak kakek itu menghentikan suara ketawanya dan diakini menoleh ke arah Kun Liong, menatap wajah itu dengan penuh perhatian. Biarpun tidak kentara, agaknya kakek itu pun melihat pemuda gundul itu tidak terjungkal oleh suara ketawanya. Padahal ketawanya itu disertai pengerahan hikang dan menjadi semacam ilmu untuk menyerang lawan. Ilmu Sai Chu Ho Kang, alman singa, yang mampu merobohkan orang yang memiliki singkang lumayan sekalipun. Orang muda, memang nyanyanku itu dibuat oleh orang yang hampir mati dan bercerita tentang kematian, dibuat untuk orang mati seperti engkau, karena engkau pun akan mati. Tiba-tiba kakek itu menggerakkan tangan kanannya menampar ke arah kepala Kun Liong. Tamparan yang sangat hebat, cepat sekali dan mengandung tenaga singkang yang amat kuat. Kun Liong terkejut bukan main karena dia tidak menduga akan diserang oleh kakek aneh itu. Maka terpaksa dia lalu mengangkat lengan kirinya, menangkis sambil mengerahkan singkangnya. Des, hai ih ih. Kedua orang itu terlempar sampai beberapa meter ke belakang. Kakek itu terkejut bukan main. Tangkisan pemuda gundul itu sedemikian kuatnya sehingga dia sampai terlempar. Hal ini tidaklah aneh karena memang Kun Liong sudah mengerahkan singkang gabungan yang dialatih dari kedua orang gunya yang sakti ditambah gemblengan pendekar sakti Chia Keng Hong. Kakek itu benar-benar seorang yang berilmu tinggi, karena itu dia tidak ingin. Terlibat dalam permusuhan dengan kakek yang agaknya miring otaknya itu. Maka dia segera mekloncat dan cepat sekali dan menyelinap ke dalam hutan yang gelap yang tak dapat dijangkau oleh sinar api unggun. Hei hei, pemuda gundul aneh. Kemana kau tanda seru kakek itu melompat pula dan melakukan pengejaran. Kun Liong menyelinap di belakang sebatang pohon besar. Karena tempat itu gelap sekali kakek itu tidak mampu mencarinya. Setelah berputar-putar tanpa hasil, kakek itu kembali ke tempat tadi sambil mengomel panjang pendek. Seudah itu barulah Kun Liong berani keluar dari tempat sembunyinya dan berindap-indap menjauhi tempat itu sampai akhirnya secara kebetulan sekali dia berada di luar hutan. Dia lalu duduk di bawah pohon, tidak berani tertidur karena kakek gila itu masih berada di hutan, dan menanti datangnya fajar. Setelah sinar matahari pagi menerangi tempat itu, tampak oleh Kun Liong bekas samukan badai semalam. Baru sekarang tampak olehnya betapa banyak pohon yang tumbang dan roboh malang melintang di landa badai, terutama pohon-pohon yang tumbuh di pinggir hutan. Karena di luar hutan tidak ada pohon besar dan tidak tampak bekas samukan badai, maka melihat ke arah hutan itu tampak seakan-akan ada iblis-ibis mengamuk semalam, mengamuk di dalam hutan itu. Atau di dalam hutan seperti telah terjadi perkelahian antara raksasa yang menggunakan batang pohon-pohon besar untuk saling menguantam. Kun Liong bangkit berdiri dan memandang ke arah telaga yang sudah tampak dari tempat yang agak tinggi itu. Disitulah telaga yang dicarinya. Telaga KWO, telaga setan. Dan di tengah-tengah telaga nampak pula pulau-pulau kecil kehijauan. Salah sebuah di antara pulau-pulau itu adalah tempat perkumpulan KWI Engpang yang dicarinya. Ya, dia harus menemui ketua KWI Engpang, kemudian secara jujur menanyakan tentang perbuatan anak buah KWI Engpang yang sudah menyerbu ke kuil Xiao Lim Si. Dia masih menaruh harapan besar bahwa sebagai sebuah perkumpulan besar yang sudah terkenal, KWI Engpang akan memandang Xiao Lim Pai dan akan suka mengembalikan dua buah pusaka yang dahulu dicuri oleh anak buah KWI Engpang. Dia akan mengemukakan kebenaran, kemudian akan membujuk KWI Engpang cu supaya tidak menanam bibit permusuhan dengan suatu perkumpulan besar seperti Xiao Lim Pai hanya karena urusan dua buah pusaka saja. Biarpun dia mendengar dari pendekar sakti Chia Keng Hang bahwa amat berbahaya menjumpai seorang di antara datuk-datuk kaum sesat seperti KWI Engpang cuang HWI Engpang itu, akan tetapi dia tidak takut. Dia datang bukanlah untuk mencari permusuhan. Dia datang untuk menuntut hak Xiao Lim Pai mendapatkan kembali pusaka-pusakanya yang dulu dicuri. Dan dia melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh mendiang gurunya, Tiong Pek Ho Siang. Setelah tiba di tepi telaga, tempat itu sunyi sekali. Diam-diam dia merasa heran, mengapa tempat itu demikian sunyi? Mengapa tidak tampak nelayan-nelayan dan pelancong seperti pada telaga-telaga besar yang lain? Dari tepi telaga kini nampak olehnya pulau besar di tengah telaga dan kelihatan pula dari situ tembok serta genteng bangunan tertutup oleh batu-batu karang dan pohon-pohon. Agak jauh di belakang pulau besar itu tampak pula sebuah pulau lain di tengah telaga, pulau yang agak kecil. Tidak ada angin pada pagi itu. Air telaga tenang tak bervergoy yang sedikit pun, seperti permadani beluru biru yang sangat lebar di bentang dari darat ke pulau itu. Cahaya matahari pagi mulai menyapu permukaan telaga dan agaknya cahaya ini menggugah air telaga yang sedang tidur. Mulai tampak perubahan pada air telaga. Mulai ada kehidupan pada warna biru yang kini sebagian kejatuhan warna kuning emas kemerahan dari cahaya matahari. Agaknya bukan hanya makhluk darat dan makhluk udara saja yang memulai kesibukan hidup pada saat matahari muncul, akan tetapi juga makhluk air penghuni telaga. Ikan-ikan mulai tampak bergurau, menjenguk dari permukaan air, dan yang nakal malah meloncat ke atas permukaan air, seperti tingkah anak-anak yang meloncat ke air untuk mandi. Tiap kali ada moncong ikan menjenguk ke permukaan air, apalagi jika ada yang meloncat ke atas, air bergerak dan terbentuklah lingkaran-lingkaran yang makin melebar, lengkungan bundari yang amat sempuma, tak mungkin dibuat oleh tangan manusia. Kun Leong terpesona menyaksikan semua ini. Dia lupa diri, bahkan dirinya sudah tak ada lagi. Yang ada hanya penglihatan yang serba indah itu dan dia yang melihat sudah tidak ada lagi, tenggelam dalam keasikan yang amat dalam. Kalau saja dia tidak membutuhkan penyeberangan, agaknya perahu kecil yang tampak bergerak didayung oleh seseorang itu akan menjadi penambah keindahan pemandangan di pagi hari yang cerah itu. Akan tetapi kebutuhannya mengingatkan dia dan menyeletnya kepada dunia yang penuh dengan kebutuhan si aku. Lengyaplah semua keindahan karena perhatiannya kini tercurah penuh kepada perahu itu, dan harapannya timbul untuk dapat segera pergi ke pulau itu, ke pusat KWI Engpang. Dan tepat seperti yang dikehendakinya, perahu itu didayung ke arah daratan. Akan tetapi setelah dekat, dia merasa heran dan juga ragu-ragu. Pendayungnya ternyata adalah seorang wanita. Dan bukan wanita nelayan atau wanita dusun yang sederhana. Sama sekali bukan. Jelas nampak dari dendanan rambutnya, dari pakaiannya, dan dari gayanya, bahwa yang mendayung perahu itu, yaitu wanita berusia tiga puluhan tahun yang berwajah cantik dan bertubuh ramping itu, tentulah wanita kota, atau setidaknya, paling sedikit tentu pelayan orang bangsawan. Hanya anehnya, wanita yang segalanya kelihatan halus itu mengapa sampai mendayung perahu sendiri? Betapapun juga, kesempatan ini tidak boleh dia sia-siakan. Tidak ada perahu lain tampak di daratan yang begitu sunyi, maka ia pun cepat-cepat menghampiri wanita dalam perahu yang sudah mendekati pantai. Kowonio, bolahkah saya menumpang perahumu? Ia bertanya sambil tersenyum ramah, senyum orang yang minta tolong. Wanita itu mengangkat mukanya memandang sejenak, memandang kepada pemuda itu, kemudian pakaiannya. Agaknya wanita itu teliti juga maka melihat pakaian Kun Leong, dia dapat menduga bahwa pemuda tampan itu bukan Hwesio, melainkan seorang yang entah kenapa sengaja menggunduli kepalanya. Namun kepala gundul itu tidak buruk. Memang lucu, akan tetapi tidak buruk. Sebaiknya malah, mempunyai daya tarik yang aneh karena kepala itu begitu bersih, begitu, telanjang hingga wanita itu memandang dengan kedua pipi menjadi merah. Siapakah hengkau dan kenapa kau minta menumpang di perahuku dengan kerling genit? Wanita itu membalas bertanya. Kun Leong merasa bahwa tidak baik kalau dia memperkenalkan diri kepada semua orang karena dia sedang menghadapi urusan besar dengan ketua KWI Engpang. Karena itu udah menjawab, saya datang dari jauh sekali dan hendak pergi menghadap KWI Engpang Cu. Maka, saya harap Kun Leong, Nona, yang baik suka menolong saya. Saya mau ikut dengan perahu Kun Leong pergi ke pulau itu. Senyum dan kerling genit itu tiba-tiba saja lenyap dari wajah yang cukup cantik itu, dan pandang matanya penuh curiga pada waktu dia bertanya, apakah hengkau sahabat dari KWI Engpang Cu? Kun Leong tidak biasa membohong, maka dia menjeleng kepala. Bukan. Habis, apa maksudmu hendak bertemu dengan Pang Cu? Aku mempunyai sedikit urusan yang akan kubicarakan dengan KWI Engpang Cu. Urusan penting yang hendakku sampaikan sendiri kepadanya. Kun Leong, harap suka membawaku, Kun Leong yang baik. Biarlah aku yang akan mendayung perahunya. Mendengar pemuda gundul itu telah beberapa kali menyebut KWI Engpang Cu yang baik sambil tersenyum-senyum. Wanita itu berkata, sebenarnya aku sedang mempunyai kepentingan berbelanja, akan tetapi karena engkau seorang tamu, biarlah kau kuantar ke pulau. Aku adalah pelayan dari Angpang Cu. Kun Leong merasa terkejut, akan tetapi juga girang. Ternyata KWI Engpang tidak seperti yang disohorkan orang. Kata orang, KWI Engpang adalah perkumpulan iblis yang sangat berbahaya, sarang dari golongan hitam. Namun kini buktinya sama sekali tidak demikian. Baru pelayannya saja begini cantik dan halus budi, peramah dan manis. Kun Leong menjura dan berkata girang, banyak terima kasih, kau Nyo yang baik. Perahu menepi dan Kun Leong lalu melangkah memasuki perahu. Perahu kecil itu sedikit bergoyang-goyang, akan tetapi wanita itu dapat berdiri dengan tegak, tanda bahwa walaupun kelihatan lemah dan hanya seorang pelayan, akan tetapi wanita itu tentu berisi. Biarlah saya yang mendayungnya, kau Nyo. Wanita itu menyerahkan dayung kepada Kun Leong, kemudian duduk berhadapan dengan pemuda itu yang mulai mendayung perahu. Kun Leong bersikap sabar, meskipun hatinya tegang dan dia ingin segera tiba di pulau. Dia mendayung biasa saja, tidak mengerahkan singkangnya, padahal kalau dia menggunakan tenaga saktinya, tentu perahu akan dapat meluncur jauh lebih cepat. Wanita itu menatap wajah Kun Leong dan terang-terangan kelihatan rasa kagumnya akan ketampanan wajah Kun Leong. Beberapa kali Kun Leong memandangnya hingga pandang mati mereka bertemu. Kun Leong merasa malu sendiri sampai mukanya menjadi merah. Itu teman-temanku sudah menanti dan melihat kita, wanita itu menuding. Kun Leong melihat beberapa orang wanita berdiri di pantai pulau. Mereka tentu terheran-heran kenapa aku tidak pulang membawa barang belanjaan, tapi membawa seorang tamu. Wanita itu terkekeh genit. Kita sudah dekat, biarlah aku yang mendayung karena daerah di dekat pulau terdapat banyak rahasia yang dapat membuat perahu terbalik. Kun Leong terkejut mendengar ini sehingga cepat menyerahkan dayung. Ketika menerima dayung, mendadak jari tangan wanita itu bergerak menotok jalan darah di bawah pangkal lengan Kun Leong. Pemuda ini kaget akan tetapi pura-pura tidak tahu. Wanita itu hampir menjerit saat ujung jari tangannya bertemu dengan ketiak yang berbulu dan totokannya tepat sekali, akan tetapi pemuda gundul itu tidak apa-apa. Dayung sudah diambil dan tiba-tiba dia membalikan dayung, gagangnya digunakan untuk menghantam kepala yang gundul itu. Kun Leong mengangkat lengan ke atas, menangkis. Krak ujung dayung itu patah. Ih wanita itu berseru kaget lalu tiba-tiba dia meloncat ke air sambil membawa dayungnya. Eh ih. Toa Nio, kau mengapa Kun Leong berseru kaget? Akan tetapi tiba-tiba perahu itu terbalik dan tentu saja tubuhnya juga turut terlempar ke dalam air. Dia masih sempat melihat betapa ketiga orang wanita di pantai itu mendayung sebuah perahu yang luncur cepat sekali. Biur Kun Leong gelagapan, menahan nafas dan cepat menggerakkan kaki tangan untuk berenang. Dia bukan seorang ahli, akan tetapi kalau hanya berenang sekedar mencegah tubuhnya agar tidak tenggelam saja, dia masih bisa. Akan tetapi tiba-tiba kakinya dipegang orang, dan tubuhnya diseret ke bawah. Ahau up dia lupa dan hendak berteriak, tentu saja air telaga membanjiri mulutnya dan terus mengalir ke perutnya. Dia lalu menggerakkan kakinya dan berhasil membebaskan kakinya yang terpegang dari bawah. Tubuhnya meluncur ke atas sesudah dia menjejak dasar telaga. Akan tetapi baru saja kepalanya yang gundung tersembul di atas permukaan air dan dia mengambil nafas, tiba-tiba kedua kakinya terlibat sesuatu dan dia ditarik lagi ke bawah. Walaupun dia merontah-rontah, tetap saja kedua kakinya tidak dapat terlepas dari libatan sehelai tali yang kuat. Kun Leong menjadi panik sekali. Dia menahan nafas, akan tetapi lama-lama dia terpaksa harus minum air juga dan ketika tubuhnya terasa lemas, dadanya bagaikan hendak meledak dan kepalanya pening, dia merasa betapa ada banyak tangan memeganginya, dan betapa kedua tangannya lantas diikat kuat-kuat, kemudian tubuhnya diseret. Dengan perut kembung penuh air dan setengah pingsan, napas terengah-engah hampir putus, Kun Leong masih bisa melihat dirinya diseret keluar dari telaga dan naik ke daratan pulau. Yang menyerapnya ialah seorang wanita yang cantik juga, sedang di belakangnya masih ada tiga orang wanita lagi, yaitu seorang ialah wanita yang membawanya tadi dan kini berdiri di atas perau memegang dayung yang sudah patah gagangnya, sedang yang dua orang wanita lagi tadinya berenang dan kini sudah mendarat sambil tertawa-tawa dan bersenda gurau. Hai 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 hik, sekali ini pancinganmu berhasil, adik biau. Kau mendapat seekor ikan yang gemuk seorang di antara mereka berkata kepada wanita yang menyeret Kun Leong. Bukan dapat mengail, akan tetapi enci Kun yang mendapat dari pasar. Wah, ikan apa ini? Kepalanya gundul dan bersih sekali tiada rambutnya selembar pun. Malah enak, tinggal mengupas kulitnya saja, tentu gurih. Hai hai hik. Sayang Pangcu benci laki-laki, tentu dia dibunuh. Wanita yang menyeret berkata, Aku akan mohon kepada Pangcu, sebelum dibunuh biar dia tidur bersamaku satu malam. Enaknya. Apa kau lupa kepada aku, adik biau? Aku yang menemukannya, tahu. Sudah jangan ribut, itu enci siu datang, biar kita minta Pangcu agar dia diberikan kepada kita berlima sampai dia mati kehabisan. Kehabisan apa? Ih, tanya-tanya. Seperti tidak tahu saja. Hai hai hik. Mereka berlima tertawa-tawa. Kun Leong yang setengah pingsan masih dapat mendengar percakapan mereka tadi dan dia benar-benar merasa kecelik dan tertipu oleh sikap wanita tadi. Kiranya mereka ini tiada ubahnya bagai serombongan siluman seperti yang terdapat dalam dongeng. Cantik-cantik, genit-genit, cabul dan kejam. Setelah tubuhnya diseret dan tiba di bawah sebatang pohon, wanita cantik yang bernama Biau tadi tiba-tiba menggerakkan tangannya dan tubuh Kun Leong terlempar naik melalui sebatang dahan pohon hingga tubuhnya tentu saja tergantung dengan kepala di bawah. Wanita pelayan pertama yang namanya disebut Kun tadi meloncat, menggerakkan tangan memukul perut Kun Leong. Tanpa dapat ditahan lagi Kun Leong memuntahkan air yang membanjir keluar dari dalam perutnya melalui mulut dan hidung. Kemudian dia ditotok pingsan dan sama sekali tidak dapat melawan karena seluruh tubuhnya terasa lemas dan oleh lima orang pelayan itu dia dilemparkan ke dalam kamar tahanan. Lima orang wanita itu memang pelayan-pelayan dari KWI Eng Nyo Chu Ang HWI Nyo sendiri. Pada waktu itu, KWI Eng Nyo Chu Ang HWI Nyo sedang tidak berada di pulau dan lima orang pelayan ini memiliki kekuasaan yang besar juga sehingga para anggota dan para murid KWI Eng Pang tidak ada yang berani turut campur ketika melihat mereka itu menangkap Kun Leong. Murid-murid kepala dari si bayangan hantu Ang HWI Nyo ada belasan orang, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Tentu saja kedudukan mereka lebih tinggi daripada lima orang pelayan itu. Akan tetapi karena lima orang itu adalah kepercayaan subuh mereka, apalagi mereka berlima itu adalah orang-orang dalam, mereka pun hanya dapat bertanya. Ketika mendengar bahwa si gundul itu katanya hendak bertemu dan sikapnya mencurigakan, mereka membenarkan tindakan lima orang pelayan itu dan memutuskan bahwa pemuda itu harus ditahan sampai ketua mereka pulang. Akan tetapi, mereka tidak tahu bahwa peristiwa itu menarik perhatian seorang gadis yang mereka segani, yaitu Yobi Kyok, murid Siang Tok Moli Buleng Chi yang tinggal di pulau kecil. Yobi Kyok ini sudah menjadi seorang darah yang cantik sekali akan tetapi sikapnya pendiam dan dingin, dan ilmu kepandainya tinggi. Memang darah ini mempunyai bakat yang sangat baik sehingga Buleng Chi yang merasa amat sayang kepadanya telah menggembelengnya hingga tingkat kepandain gadis itu tak berselisih banyak dari tingkat kelurunya, dan tentu saja jauh lebih lihai dibandingkan semua murid kepala si bayangan hantu. Bagi penghuni pulau telah gasetan itu, gadis ini lebih dikenal dengan julukannya, yaitu Kyok Hang Chu, burung hang kemala, yang diambil dari mainan burung hang dari kemala yang dahulu dia terima sebagai hadiah dari si bayangan hantu dan yang sekarang selalu dipakai di rambutnya. Ketika Yobi Kyok atau Kyok Hang Chu mendengar bahwa para pelayan si bayangan hantu sudah berhasil menawan seorang laki-laki gundul yang bukan Hwesio, yang didengarnya dari para anak murid KWI Engpang perempuan, dia merasa tertarik sekali. Maka dia lalu menemui lima pelayan itu dan menyatakan keinginannya untuk melihat si tawanan dari lubang rahasia. Hai hai hik, mau apa kau melihatnya, nona? Dia tampan sekali, namun sayang kepalanya telanjang. Telanjang Kyok Hang Chu Yo Bi Kyok berseru heran. Hai hik, maksudku tidak ada selembar rambut pun menutupi kepalanya. Bersih dan bagus sekali kepalanya. Bi Kyok mengerutkan alisnya. Para pelayan ini adalah wanita-wanita yang genit dan tidak tahu malu. Akan tetapi karena dia ingin membuktikan apakah tawanan ini adalah benar orang yang disangkanya, maka dia mendesak dan akhirnya dia diperbolehkan mengintai dari lubang rahasia. Kun Leong Hati Bi Kyok berseru kaget pada saat dia mengintai dan mengenal pemuda gundul yang rebah telentang kelihatannya lemas dan lemah itu. Bi Kyok maklum bahwa di pulau itu, biarpun di bi gurunya, si bayangan hantu tidak ada, amatlah sukar dan berbahaya untuk menolong Kun Leong seperti yang pernah dia lakukan daulu. Kalau ketahuan tentu terjadi ribut dan kalau sampai gurunya mendengar tentu tidak akan dimarahi dan tentu Kun Leong takkan tertolong lagi. Sebaiknya menggunakan akal. Setelah memutar otak, Bi Kyok lalu bergegas mendayung perahunya kembali ke pulaunya sendiri di mana dia tinggal bersama Bu Leng Chi dan hanya ditemani oleh beberapa orang pelayan wanita.